Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bikin boluk tape yang sangat enak Super lembut, legit banget dan empuk ya teman-teman Di satu resep juga dapatnya banyak, bisa dijadikan ide jualan juga Nah untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai Oke di tahap pertama, kita akan haluskan 150 gram tape singkong Ini sumbu bagian tengahnya sudah dibuang ya Kalau sudah halus, kita sisihkan dulu ya Selanjutnya, di dalam wadah saya sudah siapkan 2 butir telur Tambahkan 90 gram gula pasir, setengah sendok TSP, boleh TBM atau valet Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur Nah kalau dirasa bahannya sudah tercampur semua, kita pindah ke spin maksimal Kita mixer sampai mengembang Nah ini adonannya sudah mengembang ya teman-teman Kita matikan mixernya Setelah itu, kita akan masukkan tape singkong yang sudah kita haluskan sebelumnya Dan ini akan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar aja Kita tambahkan 125 gram tepung terigu protein sedang Saya pakai yang segitiga biru, sebaiknya diayak dulu Lalu tambahkan juga 1.4 sendok teh baking powder 1.4 sendok teh garam Nah ini akan kita mixer lagi Sebelumnya kita aduk rata dulu ya Sebelum dinyalakan mixernya Oke lanjut, kita mixer dengan kecepatan rendah, asal rata aja Tambahkan 100 mili minyak goreng Dan lanjut, ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah Nah disini saya akan tambahkan sedikit warna kuning muda ya Biar nanti warna bolunya itu lebih bagus Dan ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah Oke biar rasanya itu lebih enak lagi dan legit Saya tambahkan 1 saset susu kental manis Ini boleh di skip ya teman-teman kalau nggak mau ditambahin Jadi ini oposional, susukan selera aja Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah Nah ini udah cukup Matikan mixernya Aduk kembali menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya ya Setelah itu ini akan kita aduk balik Dari bawah ke atas Dan pastikan adonan udah bener-bener tercampur dengan rata Nah ini adonannya udah tercampur Sekarang siap untuk kita panggang Panaskan teflon Kalau udah panas kita oles dengan sedikit margarin Atau minyak goreng juga boleh Ini gunakan apinya yang bener-bener kecil ya teman-teman Oh iya teman-teman jangan gagal fokus ya Lihat alasengnya yang saya gunakan Karena ini tuh udah lama banget ya teman-teman Kelihatan udah jelek banget Tapi ini sangat bermanfaat ya Oke selanjutnya tinggal kita tuang adonan Kita isi sampai 3 perempat bagian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah biar rasanya lebih enak lagi Saya tambahin topping keju parut ya Jadi untuk topping sesekan selera aja Boleh dimasukin juga boleh enggak Nah ini akan kita panggang menggunakan api yang kecil ya teman-teman Dan jangan lupa ditutup dulu seperti ini Dan kita masak menggunakan api kecil Dan permukanya itu kering ya Kurang lebih apinya seperti ini Kalau saya enggak lihat waktu gitu ya teman-teman Saat masak ini Jadi sering dicek aja Kalau permukanya itu udah kering Biasanya itu udah mateng Mohon maaf ya teman-teman Video saat mengeluarkan kuenya enggak ada Karena memori api saya itu full Jadi enggak kerekod ya Nah ini langsung aja Kita akan cobain kuenya Nah bolu ini tuh mengembang sempurna ya teman-teman Dan ini mateng Nah bagian bawahnya juga udah mateng ya Dan bolu tape ini beneran lembut banget Saking lembutnya ini tuh gampang banget Hancur gitu ya teman-teman Nah empuk Coba kita lihat bagian dalamnya Seratnya halus banget ya Ini beneran super duper lembut Juga empuk banget ya teman-teman Jadi resep ini recommended banget Bagi teman-teman cobain Apalagi dijadikan ide jualan Hasilnya juga enggak bakal mengecewakan ya Soal rasa beneran enak banget Kue ini bisa bertahan 2-3 hari ya teman-teman Di suhu ruang Nah selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb